Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dalam program Good News kali ini dengan tema optimis. Yang terambil dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut Kampus Bahasa Indonesia, kata optimis itu berarti orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu punya pandangan yang baik dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi segala keadaan, segala hal. Jadi orang yang optimis itu adalah orang yang mampu melihat peluang dibalik setiap hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jadilah orang-orang yang optimis dalam hidup kita, yang selalu memandang hal-hal yang positif dalam segala keadaan. Orang yang optimis adalah orang yang memiliki perspektif positif yang berbeda dengan orang lain. Orang yang optimis adalah orang yang memiliki pikiran yang terbuka, punya open mind yang terhadap segala hal, terhadap segala sesuatu, terbuka, menerima pandangan, usulan, keadaan dari siapapun. Kemudian orang tersebut selalu memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan, dia cakap melakukan segala perkara. Itulah orang-orang yang optimis. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca di dalam kitab bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, Firman Tuhan berkata begini Saudara, ini peristiwa tentang Yusua dan Kalab dan kemudian dengan bangsa Israel. Tetapi Yusua bin Nun dan Kalab bin Yifuni, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Keulangi Saudara, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam, melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan, dikema pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana di situ kita temukan orang yang optimis, dan orang yang pesimis Saudara. Kita lihat tadi ya, orang yang optimis adalah orang yang selalu punya pengharapan, punya pandangan yang baik terhadap segala sesuatu, ya berpikiran positif. Yang pesimis Saudara, padahal orang yang sebaliknya selalu memiliki pikiran yang negatif, berpandangan buruk, ya berpandangan gagal terhadap segala sesuatu. Nah kita lihat nih, ada Joshua dan Caleb, ada juga bangsa Israel. Ketika Joshua dan Caleb dan 10 orang pemimpin bangsa Israel, kemudian diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah-tanahan, selama 40 hari, mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, Bapak Ibu Saudara, mereka kemudian memberikan laporan kepada Musa, dihadapan juga bangsa Israel ketika itu. Yang 10 Saudara boleh lihat itu dalam bilangan pasal yang ke-13, bisa baca di situ Saudara, bahwa Tuhan, bahwa bangsa Israel dan 10 pemimpin bangsa Israel itu Saudara, dia memberikan laporan yang negatif. Dia memberikan laporan, bahkan Alkitab mengatakan dia, kemudian memberikan cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu, sehingga orang-orang Israel menjadi takut, menjadi gendar, bahkan diharapkan supaya mereka tidak masuk ke tanah-tanahan, tidak merebut tanah-tanahan. Tetapi apa yang kemudian disampaikan oleh Musa? Apa yang disampaikan oleh Joshua dan Caleb? Kemudian mereka menceritakan hal yang positif, mereka menyampaikan hal yang positif, punya pengharapan yang luar biasa, di mana kemudian mereka menyampaikan bahwa kita akan masuk tanah-tanahan, kita akan merebut tanah-tanahan. Karena Allah yang kita sempat, Allah yang suruh kita ke sana, adalah Allah yang besar. Kita tahu bahwa Allahnya orang-orang kanaan, sudah meninggalkan mereka, sementara Allah kita, itu Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang berjanji akan menolong, dan mereka menanggungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua orang ini, Saudara, memiliki pandangan yang positif, memiliki optimisme yang luar biasa, dibandingkan dengan sepuluh pemimpin yang lain, yang membuat bangsa Israel yang kemudian berontak, membelempari Yusuf dan Kaleb dengan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara sedang halami hari-hari ini, kita tahu kita sedang menghadapi yang namanya tantangan yang begitu berat, gereja Tuhan sedang menghadapi satu perkumulan yang begitu berat hari-hari ini, tetapi saya mau berdoa buat kita sekalian, biar setiap kita memiliki pandangan yang positif, pikiran yang positif, pikiran atau yang optimis, Saudara. Supaya apa, Saudara? Supaya kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Saudara ku yang dikasih di dalam Tuhan, percayalah ketika kita memiliki optimisme di dalam Tuhan, Tuhan akan selantiasa memberikan pergolongan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap optimis bahwa Tuhan yang kita sempat adalah Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan kiranya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, shalom.